Kalau kamu mau melihat kita punya anak dan proses itu Gak di video bikinnya Halo semua Ketemu lagi sama kita di Beans Vlog Dan guys hari ini kita mau ngebahas soal Masa depan kita Dan soal Rencana-rencana yang Soal rencana-rencana ke depannya Kita mau gimana-gimana Jadi ini temanya story time ya Udah lama kita gak story time juga Ya udah lama Ya tapi sebelum itu kita mau ngucapin terima kasih banyak Buat kalian yang selalu support video kita Dan yang nonton video kita Yang udah subscribe Yang belum subscribe, tolong subscribe Dan yang baru join Welcome Oke guys Jadi kita mau ngebahas soal video Video yang kita hapus kemarin Oh iya Ya guys Jadi kita sebenernya Waktu bikin video itu Kita gak tau ya Kalau Katak itu haram Abis aku udah tau itu haram Aku I feeling Sick Aku mau Tuh itu bikin Aku sakit Jadi banyak dari komentar kalian yang bilang Kalau Apa Katak itu Hidup di dua alam ya Yang Di Di tanah Inland Ya Sama di air Jadi yang hidup Like Amfibius gitu Aku tau dua alam Two worlds Aku tau alam Jadi Itu haram Jadi Waktu itu kita mau nyobain juga Sate biawak Sate biawak juga katanya haram ya Ya Itu dua alam juga Itu dua alam juga Ya Jadi Makanya video kita yang kemarin Kita hapus Soalnya Ya mungkin Aku Aku gak mau Orang Nonton video kita Dan Soalnya Kita makan itu Dan kita Gak tau itu haram Mungkin Subscriber kita Gak tau Kita gak tau Ya mungkin subscriber kita Soalnya Banyak juga Yang Komentar-komentar Yang negatif Katanya Yang ngatain-ngatain Eh lu Belajar agama dulu bro Bego banget Apa Makan kata gini-gini Soalnya Gue juga gak tau Jujur aja Gue gak tau Soalnya Kita belajar Islam Together Ya dan Dari dulu juga Gue gak pernah Jadi dari dulu ya Gue sering denger Banyak yang makan Suike Dan Gue kira itu Emang Diperbolehkan Di muslim Dan juga Cewek Ibunya Di jual itu Pake hijab guys Ya dan Yang jualnya juga Pake hijab Dan gue kira Emang Gak ada masalah Ternyata Yang Makan-makan Suike itu Yang Gue denger-dengar Itu Emang Buat pengobatan Katanya Buat pengobatan doang Tapi kita Makanya waktu itu Emang buat kuliner Doang sih Jadinya Ya kita gak tau So Jadi Mohon maaf Buat Kalian yang Mungkin Pas nonton video itu Semoga kita bisa Bajar dari Ini Dan kita bisa Bisa jadi Islam Muslim Yang lebih baik Iya Oke Cukup video Oke cukup Bahas soal Itunya ya Sekarang kita Mau bahas Soal apa Jadi apa Kamu mau apa Kita mau Punya anak Enggak sekarang Enggak sekarang Tahun depan Jadi kita lagi Prepare ya Sekarang lagi Lagi siap-siap Mental Dan sebagainya Untuk Mandiri dulu Iya Untuk Apa Untuk Mungkin Di tahun depan Kita mau coba Untuk punya anak Soalnya Gue akan Sekarang-sekarang Udah Sekarang-sekarang Gue udah 27 tahun Dan Ashley juga udah Mau ke 24 tahun Ya Tahun depan Jadinya kita Semakin Semakin tua Dan Aku Aku gak mau Punya anak Ketika kita udah Tua Tau Iya Jadi Ketika Anak kita Udah Siap Buat Tinggal Di rumah Kita Masih muda Kita bisa Explore Lagi Iya Jadinya Kita gak Mau Tadinya Kan Rencananya Nanti Pas Ashley Mungkin 25 Dan Gue Udah 30 Tapi Itu Menurut Gue Udah Ketua Dan Juga Kita Bahas Soal Ini Di Tahun Ini Sebenernya 2 bulan Terakhir 3 bulan Terakhir Jadi Yang pengen Itu Sebenernya Bukan Gue Aja Atau Dia Aja Tapi Kita Berdua Jadi Kita Udah Pikirin Matam Matam Dan Sebagainya Tapi Kendalanya Itu Adalah Gue Belum Ketemu Keluarganya Ashley Dan Menurut Kamu Gimana Beb Kalau Misalkan Kamu Hamil Jadi Aku Pikir Kalau Aku Hamil Mungkin Itu Susah Buat Keluarga Aku Jadi Kalau Kamu Enggak Bisa Pergi Ke Amerika Kamu Kamu Udah Tau Tadi Aku Mau Punya Anak Di Amerika Mau Melahirkan 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 Tadi Kalau Misalkan Dia Punya Anak Pengennya Melahirkan Di Amerika Jadi Aku Mau Tinggal Di Indonesia Buat Lama Aku Mau Keluarga Aku Have Experiences Sama Anak Kita Tapi Aku Pikir Mungkin Kamu Enggak Bisa Ke Amerika Sambil Aku Mengakhirkan Melahirkan Melahirkan Dan Mungkin Aku Harus Di Indonesia Atau Kalau Aku Insist Aku Harus Di Amerika Mungkin Tapi Aku Katuk Aku Takut Sendiri Kamu Takut Sendirian Aku Hamil Dan Mau Mengakhirkan Dan Itu Aku Denger Itu Sakit Dan Aku Mau Support Aku 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 Ngerti Mungkin Aja Kalau Kamu Hamil Dan Kita Mau Berusaha Dulu Buat Apa Ya Buat Mungkin Ada Solusi Buat Gue Ke Amerika Soalnya Kalau Untuk Biaya Sebenarnya Enggak Susah Susah Amat Maksudnya Kita Bisa Usahakan Ya Tapi Kita Enggak Tau Prosedurnya Gimana Soalnya Kita Lagi Konsul Dulu Juga Sama Apa Sama Ibunya Ashley Konsul Gimana Caranya Misalkan Bikin Visa Gimana 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 Aku Pikir Habis Aku Punya Anak Mungkin Keluarga Aku Mau Ke Amerika Dan Juga Aku Harus Sendiri Ya Kalau Misalkan Kamu Pergi Sendiri Sama Bayi Sama Enak Kita Ya Gak Apa Nanti Aku Nyusul Kesana Ya Pakai Motor Aku Sendiri Pakai Airplane Apa Pasawat Pasawat Sama Bayi Dan Kamu Sendirian Mungkin Kamu Kesel Aku Kesel Aku Aku Sedih 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 Tapi Aku Enggak Mau Lama Dari Enggak Sama Kamu Gapapa Tujuh bulan Kamu Sebentar Sama Anak Kamu Mungkin Kamu Gangen Kita Dengar Kalau Misalkan Ada Emergensi Kalau Misalkan Kamu Punya Anak Disana Dan Itu Prosesnya Bisa Dipercepat Itu Buat Melahirkan Aja Oh Buat Melahirkan Aja Kalau Aku Berdiki Amerika Kalau Aku Sudah Hamil Dan Proses Hamil Di Amerika Ya Mungkin Kita Bisa Buat Emergensi Tapi Aku Enggak Tau Jadi Tapi Kalau Misalkan Anak Kita Lahir Di Indonesia Juga Sebenarnya Gak Masalah Lahir Di Indonesia Atau Di Amerika Karena Meskipun Lahir Di Indonesia Anak Kita Pasti Gak Akan Sulit Untuk Pergi Ke Amerika Soalnya Ibunya Kan Orang Amerika Jadinya Lebih Gampang Jadi Banyak Dari Kalian Yang Pengen Pasangan Dari Luar Negara Dari Luar Negeri Sebenarnya Kalau Misalkan Pacaran Dan Pacaran Dating Online LDR Sebenarnya Mudah Tapi Kalau Sudah Nikah Tinggal Barang Ngurusin Dokumennya Itu Sulit Banget Guys Dan Butuh Banyak Waktu Dan Butuh Banyak Biaya Jadinya Kalau Kalian Pikir International Couple Itu Gampang Sebenarnya Sulit Kalian Kan Gak Tau Di Belakang Layar Waktu Pertama Kali Ashley Datang Kecang Kecang Pertama Kali Ashley Datang Kesini Dan Gak Tau Perjuangan Kita Pas Ashley Harus keluar Negeri Dulu Sendirian Harus Ke Singapura Dan Balik Lagi Ke Indonesia Abis Itu Balik Lagi Ke Singapura Sama Aku Ya Waktu Itu Sama Aku Kamu Ke Singapura Jadi Dia Waktu Itu Ke Singapura Sekali Buat Perpanjang Dia Kan Dulu Pake Visa On Rifle Terus Perpanjang Lagi Buat Visa Budaya Nah Abis Itu Kita Harus Ke Singapura Lagi Perpanjang Lagi Aku Gue Sama Ashley Pergi Ke Singapura Buat Perpanjang Visa Budaya Dan Abis Itu Kita Di Jakarta Kan Kamu Harus Minta Ijin Kita Kan Waktu Itu Mau Nikah Jadi Dia Harus Minta Bukan Minta Ijin Minta Surat Dari Kedutaan Amerika Bahwa Ashley Ini Single Ya Single Single Orang Dia Masih 19 Tahun Ya Dia 19 Tahun Dan Gue 23 Tahun Jadi Kita Udah Nikah Selama 4 Tahun Guys 4 Tahun September Eh November September Kita Bertemu Di September Dan Kita Nikah Di I I Came 4 Years Ago Dan Kita Nikah Bulan Apa November Kamu Lupa Aku Ingat Aku Cuma Tes Kamu Aja What day 18 16 16 Engga Berapa 10 Engga Guess 20 20 15 15 12 12 Engga 12 Itu kan Ulang tahun aku Kapan November Berapa 18 Kamu kan Gak tau Aku bilang 18 Engga Aku bilang 16 Aku bilang 18 Nanti aku Replay Oke Kamu replay 18 18 Oke jadi nikah Kita Tanggal 18 November Guys Jadi bulan depan ya Bulan depan Anniversary kita Oh Kita Mungkin bisa Bulan depan Bulan depan Oktober Berarti bulan depannya Lagi Bulan depannya Lagi Kita Mungkin Mau melayatkan 4 tahun Anniversary Iya Dan Aku mau Beri kado buat kamu Aku juga mau beli Kado buat kamu Serius Iya Itu harus dari Hati Dari hati Dari hati Yaudah aku Kasih love Sama kamu Katanya dari hati Aku udah punya Yaudah Pokoknya surprise Nanti kamu liat aja Pokoknya Itu bakal Hadiah terbaik Dari aku Buat kamu Soalnya kita kan Udah 4 tahun Kita mau bikin video Buat itu Hah Mau bikin video Anniversary Iya Tergantung Mungkin kita bikin ya Iya Aku masih Masih cinta kamu Oh makasih Aku juga masih Cinta kamu Jadi Rencananya Kita itu Kayak gitu Guys Jadi ya Buat kalian Yang selalu nanya Kapan punya Ngomongan Dan Inilah Jawabannya Mungkin tahun depan Dan kita lagi Prepare mental Lagi prepare mental Financial Financial Rumah ini Rumah Dan Semoga Semoga satu tahun Bisa Bisa apa Bisa Lancar Semuanya Dan semoga Gak ada halangan Dan semoga Vince dan Bayek Bisa punya Saudara Iya Dan mereka Bisa aku Dan mungkin Segitu aja guys Video kali ini Mohon maaf Kalau videonya Sedikit pendek Kita Pengen Share Ini Soalnya Banyak dari kalian Yang selalu Tanya Kapan kita Punya Ngomongan Dan Akhirnya Kita memutuskan Untuk Mungkin Di tahun depan Dan semoga Doakan aja Sebuah lancar ya guys Kalau Kamu mau Lihat kita punya Anak Dan proses itu Gak di video Bikinnya Kamu mau Lihat apa Susah Lihat apa Susah Buat Preparasi Untuk punya Enak Ya Maksudnya Apa Kamu Ngomong Apa Doakan Kita Semoga Lancar Tapi Kalau Mereka Mau Lihat video Kita Gak Yang itu Ya Pokoknya Pokoknya Dukung kita aja Guys ya Kalau misalkan Kalian suka Konten kita Please subscribe Kalau misalkan Enggak juga Tolong Doakan Video Bukan video Kita Semoga Semoga Lancar Semuanya Rencana Kita Gitu Dan Klik Nurifikasi Guys Please Kalian Comment aja Apa Pendapat kalian Tentang ini Dan Nanti Ashley Yang jawab Ya Gue juga Bakal Jawab Tereng Aja So Dan Ignore Apa Yang Aku Malus Ini Gak Bagus Apa Kamu 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 Harus Makan Sabun Ini Gak Bagus Guys See you next time In the next video Tunggu aja Vlog Tunggu Tunggu vlog Selanjutnya Bye 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 Boop